Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan. Terkait aksi perusahaan masjid milik Jemaah Al-Madia Indonesia atau JAI di Desa Balai Harapan, Sintang, Kalimantan Barat, dalam keterangan pers secara virtual, di Jakarta Sabtu 4 September 2021, Mahfud langsung menghubungi Kapolda dan Gurbenur Kalimantan Barat untuk mengusut kasus perusahaan tersebut dengan baik. Menurutnya, ini adalah masalah serius dan berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Saya sudah koordinasi dengan Gubernur, saya sudah koordinasi dengan Kapolda agar itu ditangani dengan baik dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian, kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semuanya harus ikut aturan-aturan hukum dan Gubernur akan menangani ini dengan baik, sehingga itu tidak perlu meluas. Untuk kesejahteraan umum itu harus dijaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya, serta perlindungan terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki. Terjadi peristiwa penyerangan dan perusahaan tempat ibadah dan gedung milik Jamaah Al-Madia Indonesia di Kalimantan Barat pada Jumat 3 September 2021. Sekelompok orang datang dengan menggunakan batu dan bambu untuk merusak masjid yang ada di Balai Gana, Tempunuk, Kabupaten Sintang. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.